. Warga Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Halut, Maluku Utara, Malut, kembali menghadapi masalah serius akibat curah hujan tinggi dengan intensitas yang melampaui batas. Dalam video yang beredar, terlihat dengan jelas bagaimana sejumlah rumah di desa tersebut tergenang air akibat banjir yang disebabkan oleh kurangnya sistem drainase yang memadai. Warga Desa Rawajaya terpaksa mengambil langkah darurat dengan menggunakan meja atau kursi untuk mengamankan barang-barang elektronik mereka, termasuk kulkas dan peralatan rumah tangga lainnya. Dalam unggahan video yang lain bahkan menunjukkan bahwa genangan air telah menutupi ruas jalan di desa tersebut, menyulitkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Salah seorang warga setempat mengungkapkan bahwa masalah ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Desa Rawajaya. Kondisi pembangunan drainase yang buruk telah menyebabkan air meluap dan menggenangi jalan serta rumah-rumah warga dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Warga desa sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan drainase induk yang memadai kepada pemerintah setempat, namun hingga saat ini usulan mereka belum kunjung direalisasikan.